Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baca Anda tentang novel Indonesia yang mungkin punya sisi-sisi perjuangan yang menarik untuk dibagikan disini, diceritakan disini. Boleh saja melalui 424-474 ataupun WA SMS 0855-420912. Dan tadi kita sudah mengulas sedikit bahwa dalam perkebangannya, sasar Indonesia memang tumbuh dan berkembang seirama dengan zamannya. Bahkan sekarang novel-novel berlatar sejarah begitu ramai, kira-kira mulai tahun 2010an ya novel-novel sejarah ini mulai ramai, terbit begitu. Mengisi rak-rak buku di toko-toko buku, mengisi rak-rak buku di perpustakaan, dan tampaknya memang minatnya juga cukup lumayan bagus. Terima kasih telah menonton! Kenapa begitu? Dugaan saya, banyak orang atau terutama anak-anak muda yang sebenarnya punya rasa penasaran, rasa ingin tahu bagaimana sih bangsa Indonesia ini dulu menjadi ada? Bagaimana sih tokoh-tokoh dulu itu berjuang? Nah, cerita-cerita hero tentang heroisme, tentang patriotisme, mereka ini agaknya bahkan mungkin memang memberikan inspirasi bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Mungkin, meskipun mungkin sesuatu yang mereka lakukan belum semaksimal yang seperti dikisahkan dalam tokoh-tokoh itu, tapi paling tidak ada usaha untuk mencapai itu. Dan itu adalah, dan itu perlu diapresiasi. Ya kan? Nah, dan saya ingin menyutip pendapat dari Kunta Wijoyo, bahwa sejarah ini berbeda dengan sastra, itu pasti ya. Dalam hal cara kerjanya. Nah, kebenaran juga, terus kemudian hasil keseluruhannya juga. Dan tentunya dalam hal kesimpulannya. Nah, tapi kaitan antara sejarah dan sastra, ini cukup menarik untuk kita ulas. Bahwa sastra adalah pekerjaan imajinasi, kebenaran di tangan pengarang dengan perkataan lain, ini bersifat subjektif. Sastra bisa berakhir dengan pertanyaan sedang sejarah, tentu harus memberikan jawaban yang jelas. Harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang fakta-fakta di masa lalu, yang hadir di masa lalu. Nah, dan lewat sastra sebenarnya kita bisa mengulas banyak kisah-kisah lalu, dengan cara ya imajinasi itu, mengembangkan imajinasi. Makanya dalam beberapa karya, kita akan bisa membaca bagaimana kemudian karya sastra itu mencoba menghadirkan bagaimana tokoh-tokoh ini berjuang, maknanya bagaimana. Nah, salah satu yang ditulis oleh, atau diteliti oleh teman kita, Andri Wicaksono dari STKIP PGRI Lampung, Bandar Lampung. Dia mencoba menghadirkan ulasan mengenai, mana berjuang dalam novel Burung-Burung Manyar, karya YB Mangun Wijaya. Kalau tokoh YB Mangun Wijaya, siapa sih yang meragukan kepengarangan beliau? Saya yakin kita sudah sangat kenal betul ya. Mungkin kalau generasi milenial baru ya, mungkin ada yang baru dengar nama ini. Iya, saya jadi ingat kemarin ketika beberapa waktu lalu, Koja Sastra mencoba mengajak berdialog, berdiskusi bersama kawan-kawan dari Teater Gong ya, dari SMA 2 gitu ya. Ketika saya mencoba untuk, waktu itu tema yang saya bahas mengenai puisinya Rendra, puisi cintanya Rendra. Dan mereka, iya, pernah dengar nama itu, hanya saja belum pernah dikenalkan. Nah ini, gimana nih ya? Ya, baik kita kembali ke ini dulu. Burung-Burung Manyar, ini adalah kisah romansa tentang kehidupan dua golongan muda Indonesia yang lahir di era penjajahan. Terutama mendekati pecahnya Perang Dunia Kedua dan dibesarkan dalam suasana revolusi dan euforia, dalam suasana apa, euforia kemerdekaan dan itu ada tokoh namanya Setadewa atau Teto dan juga Larasati. Nah, keduanya punya latar belakang yang saling bersilang jalan tapi juga demikian bertolak belakang. Teto mengikuti jejak ayahnya untuk bergabung dengan tentara Kenil dan membela Belanda. Sementara Ati atau Larasati ini dengan berapi-api memilih berjuang sebagai asisten Sultan Syahrir untuk memihak kemerdekaan Indonesia dan memilih menjadi seorang nasionalis. Nah, terkait makna perjuangan dari pemaknaan istilah berjuang dalam novel ini seperti dipaparkan oleh penulis artikel ini ada dua perspektif yang berseberangan yang pertama versi Belanda dan yang kedua versi Indonesia. Teto tentu dalam konteks ini sebagai representasi dari makna perjuangan yang mewakili atau berada di pihak Belanda dan dia menganggap dengan kehadiran Teto ini perjuangan dalam pikiran Teto, tokoh ini itu adalah dimaknai sebagai perjuangan itu dilakukan atau perjuangan yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan adalah sesuatu hal yang sia-sia belaka. pun ia menyebut kaum Republik sebagai waktu itu teroris Nah, seperti dikutip dalam dari burung-burung manjar ini dikatakan maaf, Anda keliru alamat menamakan aku Budak Belanda apa dikira orang desa dan orang-orang kampung akan lebih merdeka di bawah merah putih Republik daripada di bawah mahkota Belanda Merdeka mana? Merdeka di bawah singgah sana raja-raja Jawa mereka sendiri daripada di bawah Hindia Belanda Itu pernyataan Teto ya Dan pernyataan Teto yang kedua atau kutipan dari burung-burung manjar ini juga menyebutkan ada sesuatu dalam wajah dan matanya yang hitam lembut itu yang menyalakan pijar sekecil kunang dalam hatiku dan yang meyakinkan hatiku yang serba skeptis ini Iya Ia pasti mampu memahami aku sebab Perdana Menteri ini bukan tipe teroris lain halnya dengan Soekarno Nah dari dua ketipan ini jelas lah sudah bahwa memang dalam perspektif yang berbeda makna perjuangan pun akan menjadi berbeda Nah YP Mangumijaya dalam burung-burung manjar mencoba menghadirkan dua perspektif itu secara api dan dari sinilah sebenarnya kita akan mencoba memahami bagaimana sebenarnya manusia seutuhnya dalam kelebihan dan kelemahannya dalam upayanya untuk mencapai cita-citanya dan dalam hal bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan hidup Nah itulah dan bagi Tito ini kawan kemerdekaan yang diraih Indonesia adalah omong kosong ia memberikan argumen bahwa kemerdekaan yang diperoleh Indonesia tidak akan bisa murni hal itu dikarenakan dalam struktur negara yang digadang-gadang tersebut akan kembali pada sejarah lampau yang dikuasai oleh para pembesar dan bangsawan Jawa begitu pun dalam penyebutan istilah bagi para republikan Tito memilih menyebutnya sebagai teroris dan dia dalam kutipan tersebut dalam kutipan lain ini disebutkan aku butuh hatiku agar aku hidup terus tetapi gadis itu ada di pihak musuhku dan harus kuperhitungkan sebagai musuh Nah itu perspektif dari Tito dalam burung-burung manjar Nah bagaimana dengan perspektifnya si Ati atau Larasati Nah Anda punya gambaran tentang novel burung-burung manjar ini barangkali Anda punya semacam pengalaman dengan pembacaan burung-burung manjar ini silahkan Anda bisa berbagi di 424-574 ataupun di 0855-420912 yang pasti saya juga menyiapkan souvenir untuk Anda oke dan oke ada yang bergabung di 0855-420912 ada Mas Adi di Kulu bukan nganyar ya selamat malam Mas Adi haha nyimak koja sastra biar pinter katanya oke gitu ya oke terima kasih saya pasti akan bersama Anda tentunya di koja sastra dan tentunya setelah kita ikuti bersama Warta Sastra tetap di sini di FM 91.2 Radio Kata Batik bertransformasi menuju konvergensi media terima kasih Terima kasih.